Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus, inspirasi hari ini dari ulangan 10 ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Di sini kita lihat bahwa Tuhan mengasihimu, bukan karena siapa engkau, bukan karena engkau, oh dia benar atau sesuatu. Dia mengasihimu karena nenek moyang atau bapak leluhur spiritual kita, yaitu Abraham, Isaac, dan Yaakub. Banyak kerajaan-kerajaan yang telah jatuh, dan banyak raja-raja dan ratu-ratu yang telah tiada dalam beberapa tahun ini. Anda bisa melihat Abu Dhabi, raja Jordania, jadi kita lihat, mungkin raja datang dan pergi. Tapi kalau kita lihat, contohnya Raja Victoria memimpin secara lama, dan juga sekarang Ratu Elisabeth juga lama. Hampir 75 tahun masa pemerintahannya. Bagaimana mereka bisa memerintah seperti itu, hidup 75 tahun saja sudah sesuatu yang sulit. Rahasianya adalah kita perlu mengerti. Alkitab datang kepada kita dalam versi King James. Meskipun sebelum itu ada beberapa terjemahan lainnya. Tapi versi King James ini sangat terkenal dan tersebar di seluruh dunia. Jadi Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan memilih Abraham orang benar itu dan melaluinya sampai kepada keturunan kita, keturunannya yaitu kita pun diberkati. Malahan, orang Katolik mempunyai kepala yaitu paus. Tapi bagi orang protestan siapakah kepalanya? Sebenarnya kepalanya adalah Raja atau Ratu England. Sebenarnya kepalanya adalah Raja atau Ratu England. Sebenarnya mereka disebut Defender of Faith yang mempertahankan iman. Jadi mereka adalah kepala para orang-orang percaya. Haleluya hari ini carilah Tuhan. Mungkin kau ada masalah. Maksudnya kau ada masalah. Misalnya di Australia terjadi banjir. Kamu melihat Rusia mempunyai masalah. Mungkin ke negara lain juga. Kita tidak tahu. Dan Rusia sekarang sedang perang. Dan mungkin akan memerangi lagi beberapa negara lainnya. Kita belum tahu. Kita tidak tahu. Bagaimana ekonomi akan mempunyai masalah. Dan karena itu ekonomi dunia pasti terkena efeknya. Dan kita juga belum tahu seberapa beratnya. Jadi apapun yang terjadi. Percayalah kepercayaan kita pada Tuhan. Bukan karena diri kita. Tapi karena janji Tuhan kepada Bapak leluhur kita. Bapak rohani leluhur kita yaitu Abraham, Isaac, dan Yaakub. Karena Anda adalah anak-anak rohani mereka. Mari kita berdoa. Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kau lah Tuhan yang Maha Besar. Bahkan hari ini kami berdoa. Biar kuasa dan pengurapanmu tercura atas umatmu. Jama mereka, Bapak. Berkati mereka. Bukan karena mereka. Tetapi karena janji yang telah kau berikan kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub. Berkati dan angkat anak-anakmu Tuhan. Buatlah perbedaan antara mereka dan orang-orang lain. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.